Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Toram channel keilor kali ini kita dihadapkan dengan sebuah motor Yamaha Jupiter Z1 yang gimana disini ketika di dinamo starter suaranya cuman under sync seperti ini atau loss ya oke langsung aja kita bisa eksekusi kita buka yaitu bak magnetnya disini kita tes ya ini apa benar kejala one way nya oke nah disitu terlihat mutar semua ya tapi magnet nggak mau berputar sudah fake bisa di pastikan disitu eh kejalanya di one way nya loss ya diantara pelor pelor nya one way yang sudah Aus minta ganti ya Oke disini langsung aja kita buka magnetnya jadi disini eh apabila terjadi sebenarnya untuk semua semua tipe motor ya Hai apabila eh kita dinamo stator kita pencet ada suara dinamo berputar tapi mesin nggak mau berputar itu sudah dipastikan kejalanya di area one way one way nya itu loss jadi yang patut kita curigai yaitu di area one way harus kita cek seperti motor ini nah ini kita melakukan penggantian aja ya langsung aja kita melakukan penggantian disini pada one way satu set ya yang dimana disini one way ini kenapa bisa loss yang pertama pelor sudah Aus yang kedua per pelor caga atau one way nya itu itu sudah eh lemah daya cengker daya dorongnya sudah lemah seperti itu jadi yang mengakibatkan eh sistem kinerja one way itu sendiri enggak bisa maksimal jadi dia loss kalau kita putar pakai tangan dia bagus saja jadi one way itu seandainya kita putar kita putar searah jarum jam itu dia bisa berputar itu dia bisa berputar apa 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 bisa berputar jadi kalau kalau berlawan arah jarum jam dia enggak bisa berputar begitu itu sistem kerjanya one way dan apabila disitu dia eh tidak semestinya seperti itu berarti sudah dipastikan one way itu eh rusak atau terkendala ya begitu oke sampai disini kita sudah melakukan penggantian yaitu one way nya langsung aja kita pasang semuanya sudah kita pasang kita rakit semuanya ya kita rakit kita pasang bak magnet bak koplingnya kita kencangi langsung eh eh bak koplingnya disini menggunakan kunci eh T8 ya oke untuk area magnet pengikat magnet tadi menggunakan kunci sok kunci sok 17 ya oke selanjutnya kita pasang juga penutup rantai ya oke penutup rantai menggunakan kunci T10 lalu kita pasang eh fresh nelangnya menggunakan kunci L8 selanjutnya kita pasang eh bos step nya oke disini menggunakan kunci 12 oke lur langsung aja kita kita tes tes kita kasih oli dulu ya kita kasih oli dulu oke kita ganti oli kita coba tes langsung itu normal ya guys ya oke ler mungkin itu dulu tutorial kali ini aku akhiri Assalamualaikum warahmatullahi One tersebut One tersebut One tersebut Terima kasih.